Baik Bapak Ibu Guru, seluruh Nusantara yang belum terundang untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2022. Nah ini ada surat dari Kemendik Budristek tertanggal 25 Februari 2022 bahwa Bapak Ibu diminta untuk melakukan pemutahan data sebagai calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Nah ini bagi Bapak Ibu yang belum terundang di tahap 1, maka Bapak Ibu punya kesempatan nanti di tahap 2. Nah ada pun yang perlu Bapak Ibu mutakhirkan di sini sama seperti yang tahap 1 kemarin. Yang pertama itu adalah data NIC. NIC dan tanggal lahir Bapak Ibu harus sudah dimutakhirkan biar sesuai dengan Duk Capil. Nah bagaimana caranya? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di video ini dengan judul Pemutahan Data PPG dalam jabatan tahun 2022. Itu cara perpagnik dan tanggal lahir. Di sini nanti Bapak Ibu bisa cari tahu caranya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Bapak Ibu diminta untuk mengisi rewet pendidikan formal Bapak Ibu mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir. Artinya rewet pendidikan dari jenjang SD sampai S1. Nah caranya juga ada di channel saya Bapak Ibu. Tidak klik nanti cara input rewet pendidikan. Nah ini Bapak Ibu. Judulnya adalah Pemutahan Data PPG dalam jabatan tahun 2022. Cara menambahkan rewet pendidikan dari jenjang SD sampai SMA. Ini sampai SMA, kemudian sampai S1-nya juga ada. Dan nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi pada video ini. Nanti cara selengkapnya Bapak Ibu bisa cek ya. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu diminta juga untuk mengisi rewet karir guru Bapak Ibu dari pertama kali mulai Bapak Ibu mengajar. Nah misalnya Bapak Ibu mengajar di sekolah A. Pertama kali itu tahun 2016. Kemudian pindah ke sekolah B. Tahun 2019. Nah maka rewet karir Bapak Ibu harus jelas terekam. Itu dari saat mengajar di sekolah A. Kemudian saat mengajar di sekolah B. Begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu mengalami perubahan-perubahan status kepegawaian. Nanti akan nyambung dengan yang B. Nah untuk pengimpan rewet karir juga ada ini Bapak Ibu. Saya punya caranya Rewet karir ya. Nah ini dia. Judulnya itu adalah Mengatasi Rewet karir GTK. Nah ini ada Cara penyesuaian rewet karir guru dan pelajar pendidikan. Sekarang Bapak Ibu punya kepentingan untuk Mengisi rewet karir Bapak Ibu sesuai dengan Keadaan real Bapak Ibu masing-masing. Ini harus dimetahirkan Bapak Ibu. Biar terekam dengan bagus Di Dapodiknya. Karena nanti Akan diambil datanya itu Dari inputan di Dapodik. Dimana saja Bapak Ibu dapat Mengajar dan mulai dari tahun kapan. Itu harus dimetahirkan untuk ini. Kemudian Yang C ini adalah Status Kepegawaian dan Jenis PTK. Oke. Untuk status kepegawaian Ini juga ada caranya di video saya. Nah ini. Cara untuk ubah status kepegawaian dan jenis PTK. Ya. Pembedakan data BPG dalam jabatan tahun 2022. Nah ini banyak kemarin yang Tidak Terpanggil Untuk mendaftar BPG Karena Status kepegawaiannya masih Guru-guru konor sekolah. Padahal Sebenarnya Bapak Ibu Ada yang sudah Statusnya Guru ketat biayasan Ada yang sudah statusnya CPNS Ada yang sudah Statusnya Tenaga konor daerah Yang menjadi sasaran kan Kecuali guru konor sekolah tadi. Sehingga Bapak Ibu Harus segera Menterahirkan. Kalau memang Bapak Ibu Misalnya sudah Sesuai surat ya Sudah GTY Kemudian Kemudian CPNS Sudah P3K Sudah konor daerah Segera ini Kalau sudah ada SK-nya Segera lakukan Kemudahirkan. Karena inilah yang nanti Akan menjadi sasaran. Nah sekarang Yang Ada juga disini Yang terbaru Itulah kepala sekolah Kepala sekolah Di tahap satu kan Bukan menjadi Sasaran dari KPG Tapi melihat Dari surat ini Sepertinya Yang statusnya Kepala sekolah Jika Status Pegawainnya Itu sudah Terpenuhi ini CPNS PNS P3K Honor daerah Dan guru Keteruayasan Meskipun Menjadi kepala sekolah Maka Bisa akan menjadi Sasaran di tahap dua ini Kalau di tahap satu Memang tidak bisa Sehingga Ada kesempatan Bagi Bapak Ibu Yang Menjadi kepala sekolah Yang belum PPG tentunya Oke Bapak Ibu Untuk Pengubahan status Kepala Yang sudah Bapak Ibu ya Kemudian Yang Terakhir Bapak Ibu Oh sorry Bukan terakhir ya Yang keempat Pemutahiran Dari tahap dua Ditujukan Bagi guru dan Kepala sekolah Bagi guru dan Kepala sekolah Berarti Kepala sekolah Ini Rasa-rasanya Akan menjadi Sasaran di tahap dua Yang belum Mendapat kesempatan Menikuti seleksi PPG Dalam jabatan Tahun 2022 Tahap satu Oke Berarti inilah Dan Yang terakhir Batas waktunya Pemutahiran ini adalah 21 Maret 2022 Pukul 23 59 Jadi Sebelum Berakhir Tanggal ini Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Segera Melakukan Pemutahiran Data Bapak Ibu Masing-masing Semoga saja Dia nanti Bisa Terpanggil Dan terundang Untuk Mendaftar PPG Dalam jabatan Tahun 2022 Di tahap Kedua Nah Bagi Bapak Ibu Yang memerlukan Video-video Tutorial Pemutahiran Pemutahiran Tadi Nanti Selengkapnya Akan Saya Cantumkan Di Deskripsi Pada Video ini Jadi Bapak Ibu Bisa Cek di Deskripsi Biar Dapat Cara Yang lengkap Untuk Pemutahiran Yang diminta Di surat ini Sekian Informasi Singkat ini Bapak Ibu Semoga Bermanfaat Terima kasih Bermanfaat